Sebanyak 350 ton bantuan pangan Presiden akan disalurkan pada Desember 2023 pada keluarga penerima manfaat atau KPM. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah menekan laju inflasi di Kabupaten Ketapang jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Bantuan pangan pemerintah dicanangkan akan disalurkan di bulan Desember 2023 dengan total mencapai 350 ton untuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyaluran ini merupakan ketiga kalinya yang dilakukan setelah beberapa waktu lalu pada masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kepala Cabang Perum Bulog Ketapang Riza Wahyudi Al-Akram mengatakan penyaluran bantuan pemerintah ini akan dilakukan dalam waktu dekat yang diupayakan sebelum Natal dan Tahun Baru 2024. Bantuan pangan pemerintah itu termasuk salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Ketapang, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru yang tingkat konsumsinya diprediksi meningkat dari hari biasanya. Riza menyebutkan dengan bantuan pemerintah diharapkan masyarakat dapat mengurangi daya beli ke pasar mengingat harga jelang Hari Raya Keagaman dan Tahun Baru biasanya mengalami kenaikan. Bantuan pangan kita di Desember yaitu sebesar 350an ton. Hal ini juga sejalan dengan guna penekanan inflasi. Karena dengan diguyurnya barang ke masyarakat melalui bantuan pangan dan lainnya, itu diharapkan mengurangi demand masyarakat. Nah, ada pun selain daripada untuk bantuan pangan, itu nanti juga untuk pasar murah bersama dinas perdagangan provinsi, yaitu untuk di Ketapang tanggal 18 dan juga tanggal 19 Desember di pasar Sukabangun dan di pasar Sungai Awan. Kaca Perumbulok Ketapang, Riza menambahkan masyarakat diminta untuk tidak panik lantaran program pemerintah tidak hanya dilakukan pada Perumbulok saja, melainkan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi hingga pusat tengah menggalakan program bantuan untuk masyarakat.